Terima kasih telah menonton 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 Ibu-ibu karena demikian Bayangnya ilmu yang beliau miliki Nanti kita gali sedalam-dalamnya Nanti Monggo Ibu-ibu kita langsung berinteraksi Jadi langsung ada tanya jawab Tidak usah menunggu kami berikan waktu Monggo yang bertanya nanti bisa langsung bertanya Menurut Global Nutrition Report Bahwa tidak ada satupun negara di dunia Yang terbebas dari permasalahan gisi Mungkin Ibu bisa dapat penjelasan Termasuk untuk Indonesia Baik selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ibu-ibu yang berbahagia semua Jadi memang Negara kita masuk negara yang berkembang Dan termasuk negara yang mempunyai Berbagai macam masalah gisi Ada dikelompokkan Untuk balita Gisi buruk yang sekarang Yang lagian boomingnya adalah Kalau kisir maja Masih banyak yang anemi Sedangkan pada ibu hamil Juga ada anemi Kemudian sekarang mulai banyak Terjadi masalah penyakit Tidak menular Karena pola makan yang kurang baik Tadi ibu-ibu batu sudah menyampaikan Pola makan yang suka jambut Suka go-food Kurang sayur Muncul lah yang namanya PTM Atau penyakit Tidak menular Nah Dan itu semua Perlu pengelolaan Terutama dari keluarga Jadi Semuanya berasal dari keluarga Jadi kalau ibu-ibunya Semuanya pinter Terutama ibu-ibu kakak yang hadir disini Mampu mengelola menu keluarga dengan baik Insya Allah Semua permasalahan itu Tidak akan terjadi ibu Jadi kuncinya di ibu-ibu ya Mulai di ibu-ibu ya Iya betul Jadi pendidikan gisi Memang sekarang sudah mulai ada di kurikulum Baik di SD, SMP, SMA Dalam penjas Orkes ya Ada pelajaran itu Tetapi penerapan langsung itu adalah di keluarga Dan terbukti bahwa Kalau seorang remaja itu suka sayur Itu dimulai dari Mulai kecil Dibiasakan sama ibunya di rumah Itu ada sayur di rumah Jadi pola makan itu tidak terbentuk begitu saja ibu Jadi Karena kebiasaan apa yang disediakan ibunya di rumah Itu resiko anaknya Berat badan lahirnya rendah Dan ibu hamil kalau apa ibu tadi? Kek Kurang energi kalori Oh Yang ditandai dengan Ibu hamil kek Iya Ternyata Lilahnya kurang dari Lingkar lengannya kurang dari 2, 3,5 Oh ada Kurangnya ya ternyata Jadi kalau lingkar lengan kurang 23 cm Itu berarti kek Kek namanya Kalau saya kebetulan Mesti tidak Lebih ya bu Nah itu sekarang juga Fokus juga Fokus dari pemerintah Baik di Jawa Timur Masuk di mungkin Di dan sejatan Lint Kota Mampu Kabupaten Madiun Karena Kalau ibu hamilnya kan Wah pasti nanti anaknya ini kurang bagus Karena kan Ibu hamilnya kurang gisi Gimana mau melahirkan anak yang berkualitas Tapi Di samping yang kurang gisi Kelebihan gisi juga tidak Bagus ya bu Mulai ada Sama juga Sekitar 14% Ya ini juga Risiko penyakit Tidak menular juga Bahkan Besta sudah mulai pada anak-anak Sekarang Anak-anak Karena Ya itu Anak-anak Tidak terbiasa Sayur dan ruah Yang dimakan Hanya high calorie High fat Seperti ibu bupati Ngetikan Masih Sama Fried chicken Begitu aja Kan tidak ada seratnya Jangan luput Ya Akhirnya Obesitas Obesitas Kalau obesitas Akhirnya Penyakit tidak menularnya Muncul lebih dini Malah lebih dini Jadi malah juga Rawan juga Sangat Juga tidak bagus juga Kemudian tadi Bula ini Menyinggung masalah stunting Ya ibu Sebenarnya faktor penyebabnya apa Dan apa penanggulangannya Untuk menanggulanginya Karena selama ini Banyak yang memahami Bahwa stunting itu kan keturunan Iya Mungkin bisa lebih diperjelas Masalah stunting ini ibu Iya Yang disebut dengan stunting Itu sebenarnya simpel Bahwa tinggi badan anak Itu tidak sama dengan tinggi Anak seusianya Gampangannya begitu Jadi tinggi badan dia Itu tidak sama dengan anak Seumurannya Nah kenapa Anak bisa stunting Sebenarnya anak stunting itu Tidak ujung-ujung Tapi sudah menaun Stunting itu Mulai dari saat dia Di dalam rahim ibu Masih janin Iya Masih janin Paling cepat Pertumbuhannya Anak itu Sejak di dalam kandungan Sampai anak usia Dua tahun Nanti apa penyebabnya Kurang asupan gisi Baik ibunya Maupun anaknya Setelah dilahirkan Asi tidak eksklusif Itu penyebab Hijin sanitasi yang kurang Itu penyebab Dari stunting Sehingga Ini nanti yang dikelola Kalau dulu kan Fokus ke masalah gisi balita Lupa bahwa sebelumnya Sebenarnya balita pada saat janin Juga perlu dikelola Proporsi tubuh Tidak terkait dengan keturunan Hanya di bawah Asupan gisi Hanya pengaruhnya Hanya maksimal 8-10% Yang maksimal itu Yang menentukan Yang menentukan apa Gisi dan stimulasi Gisi dan stimulasi Kalau makanannya cukup Gisi seimbang Terutama protein Mikronutrien Sama stimulasi Anak dilangsang untuk gede Nah sekarang kan Susah juga ya bu ya Anak sekarang mainannya gadget Ibu di rumah harus Membiasakan atau Apa ya Mensosialisakan anak Untuk bergerak Karena pertumbuhan tulang Itu tergantung pada Stimulasi Aktivitas fisik Terutama protein hewani Dan mikronutrien Protein hewani Tidak harus daging Terutama pada ikan Kerang Jenis kerang-kerangan Itu sangat tinggi Zincnya terutama Jadi protein Dan mikronutrien Mikronutrien yang penting Adalah zinc Kalsium FA Dan vitamin Pada sayuran Dan buah-buahan Itu sebenarnya Yang penting Pada anak-anak Sehingga Harus dikenalkan Sejadi ini Biar tidak terjadi Stunting Selain Memotivasi Untuk anak Selalu bergerak Selalu bergerak Jadi yang bergerak Jarinya Kalau gadget Itu yang bergerak Jarinya Apalagi kalau sudah Main game Rupa makan Sampai jam-jaman Itu yang harus Berarti Dari ibu-ibu Harus juga Lebih mengingatkan Putra-putrinya Maupun sering Memberikan Sosialisasi Di wilayah Ibu masing-masing Seperti itu Kemudian Ibu Kalau masalah Terkait dengan Kecerdasan Salah satunya Adalah Mempengaruhi Kecerdasan Dan imunitas Anak jadi Daya tahan Anak tidak pede Dan anak kurang cerdas Kemudian Terkait dengan Kecerdasan Kecerdasan Itu juga Bukan Mutlak Dari keturunan Jadi Jelas sih Ibu semua Bahwa kecerdasan Itu bukan Dari keturunan Bukan mutlak Hanya Keturunan Itu 110% Yang mempengaruhi Ibu saya potong Karena selama ini Mungkin juga Ibu-ibu ada yang Memahami Sama dengan saya Mudah-mudahan Hari ini Kita berubah Pemahamannya Kalau dulu Seperti ini Ibu Kerja Cerdasan itu Menurunnya dari Ibu Tapi kalau Proporsi badan Itu dari kaya Seperti itu Memang Memang ada Di dalam Buku Mandel Ada Ada teori itu Memang iya Mempengaruhi Tapi tidak banyak Tetap 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 Tidak Tidak Lebih dari 10% Tidak Mayoritas Tidak Mayoritas Jadi Misalkan Ibu Tidak Terlalu Pinter Udah Tetap Pede Selama Terus Distimulasi Gizinya Dipenuhi Insya Allah Bisa Melejit Dan Untuk Pinter Itu kan terkait dengan Perkembangan otak Sebenarnya Otak itu Begitu Bayi lahir Otak itu Sudah Terbentuk 25% Lahir Baru lahir Berarti waktu janin Itu pembentukan otaknya 25% Ya Oleh karena itu Selama hamil Bener-bener Gizi Ibu harus dijaga Harus dipenuhi Asam folatnya Proteinnya FE Asam lemaknya Dan itu Semua Tadi ikan Katanya ikan Disini banyak Itu bagus Karena pada ikan Itu asam lemak Takjenuhnya Itu tinggi Dan asam lemak Takjenuh itu Merupakan Bahan dasar Untuk pembentukan Sel otak Lahir 25% Begitu dia Nambah usia Sampai 2 tahun Pembentukan otaknya Itu sudah 75% Bayangin Kalau selama Janin Sampai dia 2 tahun Gizinya Kurang Sudah lewat Sudah lewat Akhirnya otaknya Tidak bisa terbentuk Jumlahnya Secara cukup Maupun Volumenya Tidak cukup Akibatnya Tentunya akan Ke arah Kecendasan Berikan Gizinya Stimulasi 90% Nah kalau Sudah lewat Balita Sampai dewasa Kan usia Pertumbuhan Tergantung Laki-laki Perepuan Berbeda Maksimal kan 21 tahun Itu baru penuh Itu baru penuh 100% 21 tahun 18-2% Jelas nih Khususnya Bu Camat Nanti kalau memberikan Sosialisasi Di lapangan Bahwa kecerdasan itu 25% Didapat selama Masih Pertumbuhan Janin Kemudian 2 tahun Itu nanti Mencapai 75% Dan 5 tahun Itu kecerdasannya Sudah sampai 90% Jadi setelah Di atas 5 tahun Baru kurangannya 10% Makanya Berarti Pentingnya 1000 hari Pertama kelahiran Jadi 1000 HPK Mungkin sudah ada Yang tahu Apa sih 1000 HPK 1000 HPK Itu 9 bulan 9 bulan Itu kali 30 hari Kan ketemu 270 Ditambah 2 tahun 2 kali 365 Itu ketemu 730 1000 hari Inilah Yang harus Benar-benar Dijaga Mulai Kehamilan Begitu Melahirkan Usahakan Asih eksklusif Sampai 6 bulan Karena Asih eksklusif Itu makanan Yang paling utama Dan paling baik Kenapa Perlu variasi Karena Masing-masing Bahan makanan Itu mempunyai Zarkisi yang berbeda Fungsinya juga berbeda Kalau kita Mengkonsumsi Makanan yang beragam Maka akan Terlengkapi Kebutuhan kita Satu sama lain Itu akan Melengkapi Sehingga Ibu-ibu pun Kalau menerapkan Makanan pada Si kecil Atau Cucu Ya Kalau misalkan Si cucu suka ayam Ya jangan diturutin Ayam Tapi Usahakan Diberikan beragam Mungkin Dengan Cara penyajian Yang berbeda Ayam goreng Kemudian besok Ayamnya digilem Ditambah dengan sayuran Jadilah nugget Ayam digilem Dicambah sawi Jadilah sempol Misalkan Nah itu perlu Kreativitas Dari ibu Sehingga Kalau anak Itu memang Sangat susah Untuk sayur Sawi disuruh makan Jangan mau Tapi bagaimana Kita menyajikan sayur Itu pada lauk Digilem dengan ayam Dijadikan sempol Digilem Jadikan nugget Insya Allah Anak akan mau Nah ini perlu Kreativitas Mudah-mudahan Nanti di lunchbox Ada yang seperti itu Menurut penjana Acara kita Cepat Lomba Cetamu hari ini Acara ini Sangat bermanfaat Karena untuk Menggali potensi Lomba Yang ada di wilayah Terus dikemas Dalam bentuk matalan Yang disukai oleh Semua lapisan masyarakat Oke 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 Sip 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 Semoga selesai Ya Bu Jaman Bisa Selamat menikmati Pisang dipakar Diserot Setelah itu Dikasih air menidih Sampai jagungnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax